Roti adalah makanan olahan tertua di dunia. Setiap negara pun memiliki jenis roti yang berbeda-beda. Kini, teragam roti dari negara lain pun sudah bisa dicoba di Indonesia. Roti dari negeri Gingseng, Korea Selatan misalnya memiliki sejumlah roti khas dengan cita rasa manis maupun gurih. Ada uyu pang atau roti susu yang lembut, injomipang atau roti mochi hingga manopang atau roti bawang. Roti-roti ini bisa ditemui di salah satu kafe di kawasan Ingget, Garnasi, Bandung. Dalam pembuatannya, roti yang berbentuk bulat ini diisi aneka topping dan harus dimasukkan ke mesin pengembang roti selama sehari sebelum dipanggang. Roti berbentuk pipi atau datar ini biasanya direndam di dalam minyak terlebih dahulu sebelum diproses. Roti dipanggang di wajan panas hingga matang. Di negara asalnya, roti perata biasa dimakan langsung atau dengan pelengkap seperti kari. Nah, di kota Bandung, roti perata bisa ditemui di toko roti di kawasan Tudagus, Ismail Raya. Jika dilihat sekilas, memang roti perata ini hampir mirip dengan roti cane ya dari segi bentuk maupun dari segi tekstur. Namun bedanya, jika roti cane biasanya memiliki cita rasa plen, untuk roti perata sudah memiliki cita rasa tersendiri seperti manis ataupun gurih. Roti khas lainnya datang dari Turki. Pada dasarnya, katmer merupakan roti lapis dengan berbagai isian mulai dari keju hingga salad. Selain katmer, ada juga roti khas lain seperti Yufka, Pide, Baslama hingga Trabzon Ekmeyi. Saya pikir, di kota, katmer dan Yufka adalah lebih regular, karena wanita di kota, mereka membuat mereka sendiri. Dan di kota, ini kita menggunakan banyak di Ramadan, Pide, Somon sehari-hari, Trabzon Ekmeyi di region kejahatan dari Turki. Sangat regular, tapi terakhir ini terlihat di mana-mana. Proses pembuatan adonan katmer dipipihkan yang kemudian dilipat sembari ditambahkan mentega yang sudah dicairkan. Adonan yang sudah jadi kemudian dipanggang di atas wajan panas. Katmer biasa disajikan dengan tambahan keju feta untuk menambah kesegaran rasanya. Jadi katmer ini biasanya disajikan sebagai hidangan untuk sarapan di Turki. Dan untuk rasanya sendiri, ini cenderung gurih ya dari rasa butternya dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Hidangan khas Turki ini tentu menarik minat para pecinta kuliner. Menurut ahli gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, budaya makan roti mulai masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dari sejak pada pemerintahan Hindia Belanda mulai tumbuh pengaruh budaya makan roti di masyarakat Indonesia. Kemudian juga bahkan ada inovasi-inovasi menyesuaikan dengan konsumsi roti dengan ketersediaan dan juga metode memasak yang ada di Indonesia juga. Di Indonesia sendiri industri roti mulai jalan tahun sekitar tahun 1881 tuh. Itu di Solo sudah ada ya roti juga gitu. Dalam perkembangannya, aneka jenis roti mulai bermunculan di Indonesia seiring terjadinya pertukaran budaya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat